Mau menyaksikan kajian Bu Yayaya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Di saat ada seanak kerabat saudara orang tua meninggal dunia, maka kita dianjurkan untuk berbakti. Dengan cara mendoakan mereka dengan doa sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, jika kita punya rezeki dan sebagainya, kita potong rezeki kita, kita sedekahkan untuk orang tua. Nah, tentunya itu tidak ada batasan waktunya. Boleh setiap pagi Anda sedekah untuk orang tua Anda, ngasih makan, orang fakir, lalu Anda niatkan. Bukan hanya nunggu tujuh hari, empat hari, tujuh hari berapa, empat dua hari. Setiap hari boleh. Setiap hari boleh Anda bersedekah. Bahkan dianjurkan yang demikian itu. Maka bersedekah sebanyak-banyaknya. Mungkin Anda orang sibuk, Anda membuat makanan untuk sedekah untuk mereka, Anda langsung transfer satu juta, satu jauh kepada jamaah semuanya juga boleh. Makanya, maka sungguh sangat aneh. Jika kebaikan-kebaikan sebanyak ini menjadi sebuah yang terlarang. Ini adalah mungkin karena dia salah membacanya. Dari sisi mana sesuatu ini menjadi sesuatu yang telah rangung isinya sedekah dan berdoa. Panjatan doa dianjurkan. Ada pun kalau kasusnya adalah orang fakir maksakan diri, itu yang tidak boleh. Orang fakir maksakan diri sampai ngutang-ngutang dan sebagainya. Ya itu ya, ya jangan. Kalau ngutang-ngutang doa aja, nggak usah pakai sedekah. Nah kalau masalah salah cara menggunakannya, cara menjalankannya, itu jangan disalahkan kerjaannya. Jadi bersedekah itu adalah dianjurkan. Bahkan kita bersedekah sepakat ulama, nggak ada yang berbeda pendapat. Kalau kita bersedekah, kita niatkan orang meninggal dunia, tidak ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Semua ulama mengatakan boleh. Sedekah, lalu kita niatkan untuk meninggal dunia adalah sah. Loh, berapa hari sih? Semampu anda. Udah di duit anda, orang anda kaya raya kok pelit banget sedekah untuk orang tua. Ya kalau perlu sedekahnya jangan kecil-kecil dong, jangan ngundangnya dari 10 orang, 20 orang. Satu kampung deh, menjelabih sama duitnya banyak, ya sah-sah aja. Yang nggak boleh adalah dengan mengambil harta yang haram, atau mengambil dari harta waris, nggak boleh. Harta warisan tidak boleh digunakan untuk sedekah selamatan lah istilahnya begitu. Tidak boleh. Tidak boleh, karena harta waris miliknya bersama, kecuali keluarga semuanya mengizinkan dari keluarga yang sudah dewasa. Anak kecil tidak bisa diminta izin, karena anak kecil belum bisa mengizinkannya. Tapi kalau keluarga yang empat sudah dewasa semua mengatakan, nggak apa-apa deh, harta warisan kita kita gunakan untuk sedekah selamatan. Selamat itu istilah, artinya maknanya sedekah. Selamatan itu apa? Biar selamat, gitu loh namanya selamat. Selamatan, nggak ada. Selamatan nikah, selamatan bangun rumah, selamatan itu. Istilah kampung, istilah Jawa namanya selamatan, biar selamat itu bangun rumahnya. Biar selamat itu di alam barzah, biar selamat. Nah, kalau ada kemiripan di agama lain, misalnya melakukan yang serupa, bukan berarti kita ikut-ikutan di sana. Kalau hari cuma 7, kita nggak punya hari ke-8, nanti bingung saya nyari hari ke-8. Ya nggak ketemu, ya biasa. Anda punya amalan sendiri. Bukan sebagian mengatakan, ini tiru agama lain, agama ini. Nggak pernah, saya nggak ngerti kalau di agama itu ada kok. Lihat itu, kenapa kok 3 hari, 7 hari? Ini sudah kebiasaan. Ya sudah lah, ganti 4 hari sama 9 hari, oke. Nggak ada masalah kok. Permasalahan yang kadang ada kebencian, gedinggian di antara sama muslim, maunya saling mencari kesalahan. Kalau orang ini, kita lihat esensinya, hakikatnya apa sih yang di amalkan itu? Sederhana sekali memahamkan mana ini. Tanpa harus kita mengatakan, bid'ah, sesat, dan sebagainya. Sederhana. Sedekah, sedekah siapa yang melarang? Nah ini, kalau masalah cerita-cerita, nah itu yang lain bukan cerita. Sedekah selamatan bukan cerita-cerita. Sederhana. Mengingat kematian, oh bukan. Kita sedekah untuk orang meninggal dunia. Mengingat kematian yang tidak dianjurkan, kita tak bahas sedih nanti. Kita ingin mengingat kebaikan-kebaikan orang meninggal dunia, kita doakan. Jadi inilah pemahaman tentang selama ini dilakukan. Jangan didefinisikan yang berbeda. Jangan didefinisikan yang berbeda, sederhana. Jadi boleh, Anda boleh mengambil tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seribu hari, dan sebagainya. Boleh. Itu hanya kebezaan. Loh, itu kan ada agama lain. Ya, kebetulan saja. Dan tidak ada niat meniru kok. Kalau memang masalah hanya adalah masalah hari, Anda yang mengatakan bid'ah, boleh diganti kira-kira empat hari, sembilan hari, lima puluh hari, seribu dua hari. Ya, bermasalahnya mohon maaf ini. Kita ingin menghindari perselisian sejauh mungkin. Paling tidak, kalau Anda tidak mau melakukan, ya sudah. Tapi jangan sampai Anda, Anda mungkin tidak senang dengan cara memasak dan sebagainya. Tapi jangan belit dong, transfer ke tetangga satu juta, satu juta, begitu. Bagus, lebih bermanfaat daripada nasi, kadang-kadang tidak cocok, kepedesan dan sebagainya. Jadi kita ingin menyederhanakan pemahaman. Nah, kemudian kami juga fusnudan. Mereka yang mengatakan bid'ah dan sebagainya, itu bukan karena niat membid'ahkan. Karena salah mendefinisikannya. Baik kesalahan itu dari orang yang melakukan, atau memang mereka tidak mendengar langsung. Jadi saya pun tidak menjustice mereka adalah orang yang salah di saat membit'ahkan. Tapi kami menduga mereka belum mendengar langsung. Mereka belum mendengar langsung. Misalnya kita yang sering menyeru, tidak pernah ada yang bertanya langsung kepada kami. Nah, selalu definisinya adalah mengatakan, ini adalah niyaha, ini adalah memperbaharui kesedihan, ini adalah sermasuk ke jenis menjerit-jerit. Nah, mereka sudah mendefinisikan berbeda. Makanya hasilnya salah dong. Karena definisinya berbeda. Tapi secara umum seperti kami sampaikan, itu adalah sebuah kebaikan bersedekah lain banyak dengan catatan. Tidak memasakkan diri. Tidak ngutang-ngutang. Bagaimana rumah sakit yang belum dibayar, dia harus selamatan tujuh hari berturut-turut, tambah nyongsep itu orang. Berarti bukan selamatannya yang kita perlu selesaikan. Ngutangnya itu yang perlu difahamkan. Jadi, itu saja insyaAllah. Semoga setelah itu indah. Tidak perlu ditacami lagi. Kalau Anda melihat orang tidak mau melakukan itu, biarkan. Bisa jadi dia sedekahnya tidak pakai kecil-kecilan langsung bangun masjid, bangun bodoh, meliaran. Anda jangan kambang sensi juga yang suka mengadakan acara selamatan-selamatan. Ada orang yang tidak selamatan. Ini yang beda. Belum tentu dong. Karena mungkin dia belum sempat saja orang sibuk kok. Tapi dia sedekahnya banyak. Cukup itu. Tidak harus pakai tiga hari, tujuh hari. Ya tidak apa-apa. Tidak pakai tujuh, tujuh hari. Yang penting tidak cacimaki. Tidak Allah-Allah ansir saya. Wa'alaikumussalam. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahb